Sebuah survei dilakukan oleh lembaga Bloomberg untuk mendapatkan daftar negara yang berpotensi mengalami resesi Dari hasil survei tersebut dengan mengejutkan, nama Indonesia turut terseret dengan menempati posisi ke-14 Sementara itu, negara terancam resesi yang paling pertama adalah Sri Lanka dengan persentase 85% Di susul New Zealand 33%, Korea Selatan dan Jepang 25% Kemudian ada China, Hong Kong, Australia, Taiwan dan Pakistan dengan potensi sebesar 20% Sementara itu, Malaysia 13%, Vietnam dan Thailand masing-masing 10%, Filipina 8%, Indonesia 3% dan India 0% Meski menempati urutan ke-14, Indonesia tidak termasuk negara yang terparah, mengingat angka potensi Indonesia yang jauh yakni 3% Menanggapi hasil survei tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menilai potensi Indonesia untuk mengalami resesi relatif kecil Muldoko justru menyebut itu merupakan hal yang patut disyukuri Menurutnya, pemerintah berusaha menekan harga sejumlah komoditas yang dikeluhkan naik oleh masyarakat Muldoko juga meminta masyarakat memahami kondisi ekonomi yang tidak baik ini Yang tak hanya dialami Indonesia, namun juga menjadi tantangan global Kondisi resesi tersebut terjadi akibat imbas kebijakan bank sentral yang ingin mengendalikan lonjakan inflasi Sehingga berpotensi membuat kesalahan dengan pengetatan moneter yang terlalu agresif yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi Terima kasih telah menonton!